Pernah di zaman Nabi, ada orang ingin datang ke Madinah Mereka enggak betah di Madinah Lalu mereka itu sakit Orang kalau betah begitu, sakit Maka ini yang Urzun Pondok ini baru datang dia sakit Berarti enggak betah Biarin aja jangan diobati, tapi dia baik dan dia sembuh insya Allah Dia kena enggak betah di Madinah, dia sakit Kata Nabi, kalau begitu datang ke sana ke padang pasir Ada ontak zakat Silahkan makan dan silahkan minum kencing dan susunya Susu ontak zakat itu Lada ke sana dan dia minum kencing ontak dan susu ontak Lalu sembuh orang ini Jiriknya setelah sembuh Orang itu bukan syukur kembali ke Madinah Ontak itu dilampas Dan pengembalanya dimunuh Dimunuh Dicari, ketemu Akhirnya ditangkap dan dicompil matanya Dan dibunuh Itu hadirnya Pertanyaan kita Kalau Nabi menyuruh orang untuk meminum kencing ontak dan susu ontak Bagaimana hukum kencing dan susu ontak Tadi itu, orang itu sudah tidak betah disuruh ke sana dan minum kencing ontak dan sembuh Karena memang mereka ini tidak betah di mana, karena di mana tidak ada Orang yang di mana tidak akan betah di Madinah Dengan cerita ini, ulama ikhtilaf tentang hukum kencing ontak Dan juga disamakan dengan binatang yang Dagingnya boleh dimakan Termasuk kencing ambil Hana Bila Mengatakan bahwasinya Kencing binatang yang dagingnya boleh dimakan Kencingnya tidak Najis Kencingnya boleh diminumkan Tidak najis Kenapa tidak najis? Karena itu menyuruh orang minum Kencing ontak dan susu ontak Mereka mengatakan tidak najis Dan bakhtir nasir Yang mengatakan tidak najis Coba Dia harus memakan ontak dengan Kambing Di sini kita suruh minum kencing Kambing Mau tidak dia kira-kira Kalau dia mengatakan tidak najis Imam saya mengatakan Najis Kenapa najis? Banyak delilnya Diatri adalah Kita sering baca Ketika Nabi lewat Di sebuah kubur Ada dua orang yang disiksa Tau kan? Yang pertama Kata Nabi Adalah Tidak bersih dalam masalah kencing Nah, kencing itu Najis Istan ziru minal bawli Bersih dari najis Al-Baul itu Mengarifat dengan Alif Lam Ya, dulu al-al Al-Umo Kalimat Yang mu'arif bin al Itu mengarifkan al-Umo Innal insana Semua manusia Karena Pakai alif Al-Baul pakai alif Lam Ya, dulu al-al-Umo Jadi kalau begitu Kencing apa saja Najis Kenapa saja Oke, kalau kita Kenapa Nabi suruh minum Orang kencing montak Itu Liptadawi Untuk berobat Untuk berobat Boleh kita berobat Dengan bara yang najis Selama yang suci itu Tidak ada Boleh Ya Jangan diartikan Kencing montak itu Suci Kenapa Nabi suruh Orang minum kencing montak Karena untuk berobat Kalau berobat Apapun boleh Selama itu Tidak ada yang Suci yang lain Yang bisa dijadikan Orang ini Katanya Sakit Budigan Obatnya adalah Tokek yang Digurus Boleh enggak Kalau memang Tidak ada Yang suci yang lain Maka itu boleh Karena untuk Berobat Jadi kalau begitu Yang Nabi Tentakan adalah Untuk berobat Ada yang mengatakan Buasnya Allah tidak Menurunkan obat Dan yang najis Karena ada Gap hidup Itu yang lain Yang Nabi mengatakan Itu boleh Karena Nabi Membolehkan orang itu Minum kencing montak Karena Lid tadawi Karena untuk berobat Kalau untuk berobat Tidak berarti itu Enggak 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 Najis Ternajis Gajian untuk berobat Itu boleh Itu kalau kita baca Di usul BG Apakah Ap itu Bisa Kita mengatakan Iya Karena itu Dibolehkan Untuk Orang yang Sakit Jadi sebenarnya Kencing montak itu Najis Karena Allah mengatakan Haram yang Jijik Apakah Enggak Jijik Minum kencing montak Jijik Jijik Yang jijik Jangan Jangan Jadikan Sesuatu Yang Boleh Jadi Kencing montak itu Hukumnya Najis Andai Kata Orang itu Minum Itu kena Berobat Kalau Allah Pihar nasi Minum Sakit Apa Dia Oke Ngayipin Orang lagi Show Lagi Artinya Pamer Orang dari dulu Tahu Tentang Haris itu Bukan baru Sekarang Orang dari dulu Orang tidak Melakukan Itu Akhirnya Ada di WS Orang Arab Sekarang Mencampurkan Kencing Dia Sebagai Kencing Montak Karena Warnanya Sama Di botol-botol Banyak Yang Sebenarnya Kencing dia sendiri Dia bilang Kencing Kenapa Kencing Kenapa Oke Ada lagi Kenapa